Halo guys, video kali ini saya akan bahas serba-serbi seputar Huawei Watch GT2 yang 46mm Fitur-fitur yang mungkin akan membuat kamu jadi tertarik untuk membeli jam tangan pintar ini Yang pertama adalah fitur Always-On Display Fitur ini membuat jam tangan kita akan terlihat selalu menyala saat sedang dipakai Nyalanya memang tidak secerah saat menyala biasanya ya, karena ini untuk menghemat baterai Total Always-On Display-nya ada 4 mode Yang pertama jam analog dengan warna utama hijau Yang kedua jam digital dengan warna merah, hijau, dan putih Yang ketiga jam digital dengan garis-garis merah putih Dan yang terakhir, model jam analog klasik seperti ini Yang terakhir ini yang menjadi favorit saya, karena terlihat keren sekali saat dipakai di tangan Saat mode Always-On Display ini aktif, jam tangan bisa bertahan hingga 2-3 harian Yang kedua, adanya sensor tekanan udara Fitur ini akan sangat berguna buat kamu yang menyukai hobi mendaki gunung Pada fitur ini juga ada peringatan apabila tekanan udara turun melebihi level tertentu Kalau di slide ke atas, ada altimeter Yaitu untuk mengukur ketinggian dari permukaan laut Meski fitur ini tidak 100% akurat ya Saya pernah mencoba saat di pantai, saya cek ketinggian di 3 meter Lalu saya kalibrasi ulang menjadi 0 meter saat berada di pantai tersebut Saat ketemu pantai lain yang jaraknya agak jauh dari pantai pertama Saya cek ketinggiannya menjadi 3 meter lagi Padahal seharusnya tetap 0 meter ya, karena saya sedang berada di pantai Tapi ya, selisih 3 meter itu termasuk bagus untuk alat yang tidak dibuat khusus Untuk mengukur ketinggian Apalagi bentuknya yang kecil banget seukuran jam tangan Ketiga, ada fitur kompas Fitur ini akan membantu saat kita sedang mendaki gunung supaya tidak tersesat Atau untuk alat sederhana seperti menentukan arah kiblat saat kita berada di tempat hantah-berantah Keempat, fitur mengeringkan air Setelah digunakan untuk kegiatan air seperti perenang atau kehujanan Di bagian speker jam tangan ini biasanya akan kemasukan air Sehingga suara speker seperti tenggelam karena ada air di lubang speker Nah, fitur ini menggetarkan speker dengan frekuensi tertentu sehingga air bisa keluar Sampai diguncang-guncang tentunya Kelima, Petal Maps Ya, fitur ini baru ditanamkan saat upgrade firmware pada awal Januari 2022 Fungsinya sebagai penunjuk arah saat kita bergendara Fitur ini hanya berfungsi di aplikasi Petal Maps di HP kita Apabila jam tangan sudah tersambung dengan HP Tinggal buka aplikasi Petal Maps Lalu arahkan tujuan dan mulai navigasi Jam tangan akan otomatis menampilkan arah Sayangnya saat navigasi arah tidak ada suara dari jam tangan harus berbelok ke arah mana Terakhir, fitur favorit saya Yaitu jam tangan ini bisa memutar musik menggunakan jam tangannya langsung Kita tidak memerlukan smartphone lagi Karena jam tangan ini sudah dilengkapi dengan speker yang kualitasnya menurut saya lumayan bagus Selain untuk mendengarkan musik, jam tangan ini juga bisa menerima telepon langsung Meski fitur ini jarang sekali saya pakai Karena malu ngomong sama jam tangan Berikut kualitas spekernya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk benda sekecil ini kualitas spekernya menurut saya sudah bagus banget Treble dapat, medium dapat, bahkan bass pun ada sedikit keluar Mantap! Oke sekian sharing seputar serba serbi Huawei Watch GT 2 46mm Like, comment, dan subscribe apabila video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!